PENGEROYOK MOGE Seharusnya Anda Jamari meminta maaf atas anggota Turing yang terlibat kasus tersebut Lieutenant General Purnawirwan Jamari Chaniago harus mencabut pernyataannya Yang menganggap kasus mengoroyokan yang dilakukan oleh MOGE Yang dipimpinnya terhadap dua prajurit TNI sebagai masalah kecil yang dibesarkan Pernyataan Jamari tidak mendidik dan malah menunjukkan sikap arogansi dari seorang pensiunan militer Sikap Jamari justru bisa merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik Sekali lagi seharusnya sebagai pemimpin kelompok MOGE itu Jamari harus meminta maaf kepada masyarakat Karena anggota rombongannya sudah berbuat semena-mena Tidak hanya kepada masyarakat umum di jalanan Tetapi juga kepada anggota TNI yang dikroyok katanya Seharusnya Jamari berkomentar lebih bijak dalam melihat kasus ini Semestinya sebagai petinggi Jamari mengingatkan anggota untuk tidak arogan dan ugal-ugalan Karena memicu kebencian masyarakat di jalanan Untuk itu IPW Indonesian Politik Watch berharap Jamari sebagai purnawirawan Mau berjiwa besar mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada masyarakat luas Khususnya kepada dua prajurit TNI yang sedang terbaring di rumah sakit Akibat dikroyok anggota masyarakat sipil pengguna MOGE tersebut IPW juga meminta polisi terus memproses kasus ini Hingga ke meja pengadilan agar memberi efek jerah dan tindakan arogansi di jalanan Dia mengatakan pelaku pengeroyokan bisa dijerat pasal berlapis Para purnawirawan yang menjadi pimpinan MOGE Jangan mau menjadi bumper dan backing atas keugal-ugalan anggotanya Jika tidak mereka akan dicibir dan tidak dihargai publik IPW mendesak Polda Sumatera Barat memproses kasus ini dengan promoter Selain dikenakan pasal telah melakukan penganeyaan Pengadilan MOGE itu harus dikenakan pasal berlapis Yakni melawan aparatur negara Ungkap dia IPW juga meminta tak ada intervensi terhadap penanganan kasus pengeroyokan ini IPW juga meminta polisi tetap menahan tersangka Hingga berkasnya dilimpahkan kekejaksaan Para pensiunan dan mantan pejabat tinggi Jangan mengintervensi Polres Bukit Tinggi Maupun Polda Sumbar Dalam menangani kasus penganayaan yang dilakukan sejumlah pengendara MOGE Terhadap kedua anggota TNI di daerah itu Selain itu IPW juga meminta kedua korban Untuk tidak menerima tawaran damai dari pelaku IPW khawatir Jika kasus tak ditangani hingga inkrah Di masa depan Arogansi di jalanan bisa terus terjadi IPW juga berharap Kedua korban jangan mau menerima tawaran damai Dari para pelaku penganayaan Kasus ini harus menjadi pembelajaran Bagi para pelaku maupun para pengendara MOGE lainnya Agar tidak arogan Tidak ugal-ugalan Dan tidak dengan tangan Main keroyok di jalanan Jika kasus ini damai di tengah jalan Bukan mustahil Orang-orang di jalanan Akan dengan gampang maaniaya Dan memukuli anggota TNI Atau Polri di jalanan Tuturnya Memang bisa berdamai Tapi akibatnya Anggota TNI dan Polri Sebagai aparatur negara Tidak lagi memiliki wibawa Di mata masyarakat Jika selama ini Anggota TNI, Polri Yang terlibat melakukan aksi kekerasan Terhadap anggota masyarakat Ditindak tegas Dan diproses Hingga ke sidang propam Seperti kasus di Ciracas, Jakarta Maka Sangatlah wajar Jika masyarakat sipil yang mengandainya Mengeroyok anggota TNI Polri Juga ditindak tegas Dan kasusnya Bisa dituntaskan Di pengadilan Bebernya Begini Pernyataan Jamari Yang bikin kesal itu Terkait perisil pengeroyokan Anggota Intel Kodim 0304 Agam Yang beredar di Medsos Ah Tidak apa-apa Orang naik motor Terus ini aja Padat sekali Begitu Jatuh Mungkin begitu kan Kata Jamari Saat ditanya soal keributan yang terjadi Jamari mengatakan HOG SBC Dalam rangka touring dari Bandung Menuju kilometer 0 Di Aceh Sebanyak 19 sepeda motor Yang ikut dalam touring kali ini Dia sempat menepis Pertanyaan soal anggota yang ikut touring Adalah pensiunan TNI Dia mengatakan Keributan Sudah diselesaikan Sudah selesai Jangan lagi Kau tanya-tanya itu lagi Tidak ada apa-apa Kita kan sudah kumpul Pak Dandim ada Pak Sub Denpom ada Sudah damai semua itu Itu saja Kesalahpahaman saja Katanya Saat diminta Tanggapan soal video Perisiwa pengeroyokan Sudah viral Di Medsos Jamari berkomentar singkat Dia menyebut Persoalan kecil Bisa jadi besar Biasa itu Apa saja persoalan kecil Kan bisa jadi besar Ujar Jamari Di lain sisi Inilah Sikap legend Sutyoso Mengatakan Perbuatan yang telah dilakukan Pengendaran Moge Di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat itu Tidak mencirikan Seorang pemuge Sejati Yang sebenarnya Menurut Bang Yos Sudah saatnya Para pengendaran Moge Arogan dan brutal itu Diberi pelajaran Ditindak sesuai hukum yang berlaku Tidak sesuai Hukum Meski sudah minta maaf Mereka Harus mendapat pelajaran Agar sadar Bahwa mereka Seperti manusia yang lain juga Tidak ada perlakuan istimewa Untuk dia Kata Legend Yos Dari kacamata Legend Yos Memang Pasti ada pengendaran Moge Yang arogan Tapi Tidak semuanya seperti itu Malah banyak Yang sopan Dalam mengendarai Motor mahalnya Legend Suti Yos Yang lulusan Akademi Militer Tahun 1968 itu Mengatakan Mengendarai motor gede Merupakan sebuah hobi belaka Karena itulah Pengendaran Moge Tak boleh mengagum masyarakat umum Apalagi Sampai melakukan pengeroyokan Seperti yang dialami dua Anggota Intelijen Komando Distrik Militer Kodim 0304 Agam Serda Mustari Dan Serda Muhammad Yusuf Jadi Ini hobi Pada prinsipnya hobi Jangan ganggu orang lain Justru seharusnya Kelompok ini Karena berasal dari Kelompok sosial ekonominya Lebih baik Dan secara intelektual Juga lebih baik Harusnya Juga berbuat baik Kata mantan Panglima Kodam Jaya Yang merintis karir militer Dari Infanteri Komando Pasukan Khusus itu Legend Yosso Berpusat kepada semua Klub motor gede Agar sebaiknya Lebih banyak melakukan kegiatan Dan sifatnya Sosial kemanusiaan Dan inilah Pernyataan resmi TNI Kasus klub Mogek Royok Intel Kodim Diawasi TNI Sampai Level tertinggi Kepolisian Dipastikan akan serius Mengusutuntas Kasus pengeroyokan Yang dilakukan sejumlah Anggota komunitas motor gede Terhadap dua prajurit Terbaik tentara nasional Indonesia Di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Sebab Perjalanan pengusutan Kasus pengeroyokan Terhadap dua anggota Intelijen Komando Distrik Militer Kodim 0304 Agam Itu diawasi secara ketat Oleh TNI Hingga ke level tertinggi Hal ini dibuktikan Dengan perhatian khusus Yang diberikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Dodi Wijarnarko Dan Panglima Komando Daerah Militer Satu Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Irwan Shah Terhadap kasus yang menimpa Serda Mistari Dan Serda Muhammad Yusuf Dalam siaran resmi Dan Pus Pomat Dilansir FIFA Militer Senin 2 November 2020 Para perwira tinggi TNI AD itu Telah menginstruksikan Kodim 0304 Agam Dan Sub Dempom Bukit Tinggi Dempom Sumatera Barat Untuk bekerjasama Dengan kepolisian Dalam mengusut Tuntas kasus ini Tak cuma kepada Para pelaku saja TNI Akan melakukan Pemeriksaan terhadap 2 prajurit TNI Yang menjadi Korban kebrutalan Sejumlah anggota Klub Motor Gede Asal Bandung Jawa Barat Harley Davidson Owner Group HOG Siliwangi Sejauh ini Kepolisian Bukit Tinggi Telah membuktikan Keseriusannya Dalam mengusut Tuntas kasus itu Terbukti Sudah 5 anggota Klub Moge itu Dijebloskan ke penjara Di markas Polres Bukit Tinggi Dan semuanya Telah berstatus Sebagai tersangka Sebelumnya memang Polisi Diragukan Mampu menyeret Para pelaku Pengeroyokan Kedua Intel TNI itu Ke Bui Sebab Sempat beredar Desas-desus Kepala Polres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara Melakukan pertemuan Dengan pemimpin Rombongan Klub Motel Brutal tersebut Yakni Dengan mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago Karena itulah Beberapa jam Setelah Pengeroyokan terjadi Markas Polres Bukit Tinggi Didatangi puluhan Prajuri TNI Mereka datang Bersama kedua korban Saat melaporkan Kasus tersebut Bagaimana Menurut dapat Anda? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati